Banget! Aduh, Bebs! Alemong! Baru aja tadi malem Nyai di Surabaya. Eh, udah di Jakarta lagi nih. Pagi-pagi, Bebs. Rontok sudah badan Nyai. Selamat pagi, Bebs! Nikita Kepo! Balik lagi di Nikita Kepo. Kepo banget! Kali ini sebelum press con di TransTV, Niki mau sarapan dulu. Karena masih pagi. Biasanya sarapannya roti, sekarang nasi. Soalnya lagi gak enak badan nih. Selamat pagi, Bebs! Belakangan ini karena terlalu sibuk ya. Direbutin sama semua TV nih. Aduh, pusing nih. Bukan program, jadi aku sakit sekarang. Sambil nunggu makanan dari Arkana Mateng. Kita sarapan dulu, Bebs, supaya tidak sekong alias sakit. Kalau sakit, nanti gue kalah berperang. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Oke, Bebs. Ini mau Niki kasih tau ya. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Oke, Bebs. Kalian nyanyi mau cepat-cepat. Ini juga udah jam 10. Press con sama 11. Jadi ini makannya gak dikunyah, ditelen. Langsung. Sambil nunggu. Dek. Ini kita kepe. Kepe banget. Bebs, Niki udah dimoblin sama Kakak tercinta. Kak Fitri Sangguteru. Hei, Bebs. Sebelum itu kan kita mau fresh con. Nah, Niki mau makeup dulu. Kalau Niki tuh makeupnya simple. Tapi tau gak, Niki? Harusnya Niki tuh bersyukur banget. Banyak orang-orang yang begitu mikirin Niki dari siang sampai malem-siang sampai malem yang Niki pun gak inget namanya siang. Gak inget sama sekali. Nah, itu harusnya, apa ya? Bangga gitu. Bangga. Ada orang yang menghabiskan energi, mulut. Bahkan mungkin uangnya untuk membuat hidup Niki susah. Kalau aku sama Niki itu gak perlu mengomentari. Apalagi khusus gitu ya. Berbicara sama wartawan untuk menjawab statement-statement dia di wartawan-wartawan yang kamu blacklist duluan. Aku blacklist duluan. Yang kamu blacklist duluan. Aku blacklist wartawannya berserta tipi-tipinya. Bagus. Tapi dia baru ngeluarin surat edaran bahwa aku yang di blacklist sama mereka. Padahal mereka dari 4 bulan lalu. Ingat gak yang aku bilang, Kak, wartawan nungguin di rumah seminggu yang dari... Tapi Beth, yang Niki blacklist itu adalah mereka duluan ya. Just for your information. Baru keluar edaranya tadi malem bahwa Niki yang di blacklist. Salah! Itu udah Niki blacklist dari 4-5 bulan lalu kalau gak salah. Sebelum masalah ini rame, Kak. Sebelum masalah ini rame. Aku mah ya, sebagai orang yang selalu melindungi Niki dari kejahatan-kejahatan di luar sana. Karena Niki memang cari kerja di dunia entertain. Tapi gak gitu-gitu amat. Baiklah kalau begitu, Beth di rumah. Ini lagi menuju ke TransTV. Sampai ketemu di TransTV. Nih kita kepo! Kepo banget! Tuh bisa kan? Nih Beth, situasi acara Prescon. Program-program unggulan terbaru TransTV. Banyak banget loh, Beth. Artis-artis yang dateng. Nih kita kepo! Dipendong saya. Ayo, ini kita kepo kameramen. Kapan lagi dapet banyak artis gak beom nih? Udah ya? Udah ya? Udah ya, stand by. Kamera, 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 kamera. Kamera, kamera, kamera. Ber, sekarang Nyai dan artis-artis papan atas lainnya mau bikin video joget viral dulu ya, Beth. Biar kayak anak-anak zaman now. Dua! Wuhu! Dua! Dua! Wuhu! Dua! Wuhu! 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 Wahu! Kaka! Apa? Atau kakak? Ini kalau kemana tadi perasanya setelah Prescon. Ini kakak macem! Acara-acara baru di TransTV. Ya, bangga banget menjadi keluarga besar dari acara TransTV ya karena memang Eko tunggu-tunggu program acara ini, karena 25 tahun selalu di studio, sekarang di luar studio dan udah gitu sekarang senangnya lagi yang namanya jalan sore-sore Alhamdulillah berkala program tapi Mas Eko, Niki mau tanya nih katanya ada kejadian pas Mas Eko ke korban banjir di bidaran Cina ya ada warga yang melarang Mas Eko ngelawak itu kenapa Mas? ya karena memang kondisinya saya sana kan berbagi waktu itu ya, berbagi dan sebagainya udah gitu ya bilang, Mas Eko kalau kesini jangan ngelawak aja ya tetapi juga support kita Alhamdulillah kita support dan sebagainya kan kita juga sadar nilai ya dalam kondisi lagi musibah masa kita ngelawak oke deh kalau begitu Mas Eko nanti tungguin ya Niki tak kepo, ngepoin rumahnya Mas Eko Patrio 24 jam kalau buat di Kitamir Jani digelarin karpet merah thank you loh hari ini kamu stylenya gayanya apa? stylenya gayanya apa ya? gue gak ngerti dah pokoknya ini gue gak ngerti gaya-gaya apa intinya gue lebih kelihatan lebih muda biar katanya mama biar ada mudaan dikit lama loh kita mama loh iya loh anak dua loh gue anak tiga tiga best loh tapi, tapi Niki suka banget stylenya loh dia tuh keren kelihatan banget bisa keren-keren banget oh iya dulu ini flashback ya dulu Beb-Beb di rumah pokok ini terkenalnya dengan Ed Dabak Ed Dabak, kok ya gini kita udah cakep alis udah dilempeng-lempengin bibiru udah merah-merah ya Allah bang ajak kenapa ini kita udah cakep ke mall gitu iya bener dulu ya sekarang gak ada yang tau nasib orang sukses jadi artis terkenal di Indonesia siapain gue agak best pokoknya best banget best nih kita kepo kepo banget best best, best, best pokoknya best best, best if you live in your life then you won't have time to worry about money bikin lapar hostnya sini dulu dong hai Nganya 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 Don Don nah jadi ini adalah host-host bikin lapar Nganya karena bikin lapar sekarang senin sampai minggu kan kamu minggu setiap hari jam 6 sore hubungan kamu sama anaknya bunda Maya gimana? baik-baik aja mau ke jenjang yang lebih serius pernikahan atau apa iya udah mau syuting say iya udah kita udah mau eh tapi gimana jadi host bikin lapar bikin kalian emm kamu gak? enggak soalnya sekarang ada latihan sendiri ada olahraganya sendiri kita suka bikin video nari-nari iya kita suka latihan iya joket-joket aduh Gusti ini kita kepo kita kok kepo banget iya aku suka nonton tau makasih cantik iya oke beb-beb di rumah sekarang nyai masih mau cari artis-artis yang lain yang bisa di tanya-tanya dan gak dibayar Andika Andika Pratama hee? siapa sih? Andika Pratama oh aku Andika Dwi Andika oh Dwi Andika nah ini yang bener Dwi Andika the one and only haa thank you ya ah kacau oke beb kayaknya airtong-airtong udah gak ada nih udah pernah cabut nih karena tau kalo ditodok pasti gak dibayar aduh lah kalo gitu mending kita makan aja mumpung TransTV nih makanannya enak-enak tuh abis 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 abis